Pemirsa pendapatan asli daerah dari kebun sawit milik Pemda Merangin pada 2022 lalu nihil, padahal luas lahan mencapai 8 hektare. Dinas Perkebunan beralasan sering dicuri. Hal tersebut membuat Dewan menyarankan agar dipihak ketikakan. Pemerintah Merangin mempunyai kebun sawit sekitar 8 hektare yang terletak di perbatasan Bangko dan Pemenang Barat, yang telah lama berproduksi. Namun sayangnya di tahun 2022 lalu, satu sen pun tidak ada yang masuk kekas daerah kebupaten Merangin. Hal ini lantaran pengolahan kebun sawit tersebut tidak dilakukan secara profesional beberapa waktu lalu. DPRD Merangin juga telah memanggil pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin untuk mempertanyakan masalah ini. Namun pihak Dinas beralasan bahwa tanda buah segar tersebut selalu dicuri oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Menanggapi masalah ini, pihak DPRD Merangin mengusulkan agar kebun sawit tersebut di pihak ketigakan saja, agar pemasukan PAD dari kebun sawit tersebut bisa masuk kekas daerah, dan Dewan akan terus memantau agar di tahun 2023 ini bisa masuk kekas daerah. Dapat hukum juga, kita kaji secara hukum bagaimana ini di pihak ketigakan. Nah, dari target tersebut, berapa yang mereka mampu untuk memenuhi target tersebut? Nah, makanya kita buat ada penawaran dari pihak ketiga. Sejauh mana penawaran tersebut bisa kita kaji. Kalau menguntungkan daerah, ya kita keberapkan. Kalau tidak menguntungkan, kita pilih dulu. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.